Ustadz, dia tuah tak kekahan. Kanggon tak kekahan dia, kanggon dia masalah. Idealnya yang namanya akekah itu adalah tugas ibu bapak kita. Bukan tugas kita, akekah itu ibu bapaknya. Di sanalah namanya kurban. Boleh kita kurban tanggal 14 Ustadz? Bukan kurban namanya. Itu namanya sadaqah. Sembeleh sapi tanggal 14. Boleh sembeleh. Tapi bukan kurban namanya. Itu namanya sadaqah. Mudbagi batur pada pada sekilo. Bagus masih. Tapi bukan kurban. Itu namanya sadaqah. Aduh tak ngorban Ustadz. Lek tanggal, eh jeluk kesiwa. Meninggal no. Waktu nyiwa. Youh tak gorokan yang sampi papu seno. Mudiatan jadi korban. Bau nike. Bermbe ibu ibu. Bukan kurban namanya itu. Itu namanya sadaqah. Sadaqah rawah. Ada nikah. Kalau korban itu hanya tanggal 10 sampai tanggal 13. Zulhijjah. Itu namanya korban. Kalau akikah. Kapan dia? Hari ketujuh dari kelahiran. Hari ketujuh dari kelahiran. Dan arah isi tengah kekah. Tanggal kepituk. Kelipatannya. Tanggal 14. Dan arah malik. Tanggal 14. Hari ke-14. Kelipatannya. Hari ke-21. Hari ke-28. Hari ke-25. Dan seterusnya. Pokoknya kelipatan tuh. Tujuh. Itu namanya akikah. Ustaz. Dia tuh takikahan. Kanggon takikahan di. Kanggon dia masalah. Idealnya. Yang namanya akikah itu adalah. Tugas ibu bapak kita. Bukan tugas kita. Akikah itu ibu bapaknya. Karena dia diberikan anak yang cantik dan gagah. Dia harus berterima kasih kepada Allah. Dengan cara mengakikahkannya. Seolah-olah akikah ini. Untuk dia tebus anak itu dari Allah. Al-walad marhuna. Ayah parang. Dari hadis itu ke. Kalau gak salah. Al-walad marhuna tun biakikah. Jadi anak itu. Tergadai dengan akikahnya. Seolah-olah belum ditebus. Kalau belum diakikah. Diakikahkan. Tapi kalau gak pernah diakikahkan oleh. Ibu bapaknya ya. Kita akikahkan diri kita sendiri. Dewa lain. Jadi masalah nih.